Saya akan simpan ya Oke apakah anda yakin ingin mengajukan kembali proposal tersebut Saya ajukan kembali Oke Berhasil disimpan dan diajukan Kita masuk di bantuan lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mengupload ulang berkas Yang mana berkas tersebut Untuk pengajuan sanitasi Karena Ditolak oleh kabupaten diminta untuk mengupload ulang Oke saya akan upload ulang Namun sebelum masuk ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Dan tanda loncengnya juga Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan semoga teman-teman operator seluruh Indonesia dalam keadaan sehat Oke kita langsung login Di aplikasi sistem informasi manajemen Dan bantuan pendidikan diri dan ponopesantren Atau kita kenal dengan Simba APD Pontren Oke kita langsung login ya Ke akunnya Ini salah satu akun guru Salah satu akun madrasah Yang mana Salah satu teman saya minta bantuan Untuk menguploadkan ulang berkas tersebut Oke disini sudah ada email dan akun loginnya dan passwordnya Kita login ya Sedang mengirim data Yang disini sudah muncul Kita tentang terlebih dahulu Dan setelah itu kita login ya Oke disini Setelah masuk di halaman dashboard Kita masuk di daftar bantuan ya Nah disini untuk bantuannya Sudah muncul ya Kebetulan disini untuk Bantuan pembangunan asrama ponopesantren Oh maaf saya bilang tadi sanitasi ya Ini untuk bantuan Pembangunan asrama ponopesantren ya Saya ajukan Untuk asrama ini Dan saya lihat Dimohon direvisi OPK 2B Silahkan sesuaikan dengan jurnis Nomor 2 Lengkapi kekurangan profil Sesuaikan dengan jurnis Profil singkat pesantren Sekurangnya meliputi Sekurangnya meliputi Sejarah berdirinya Dan latar belakang Berdiri Pendiri dan pengasuh Jumlah santri Putra dan putri Satuan pendidikan Santren Tahasus Dan Dalam Tahap Fitin Dan unit Usaha Bila ada Oke Disini kita Jangan cetak buktinya Kita langsung upload Di menu Lihat Proposal ya Maka di bawah ini Nanti ada notifikasi Bahwasanya Sudah ada Simpan dan ajukan kembali Berarti Kalau sudah muncul menu tersebut Muncul menu Simpan dan ajukan kembali Berarti Berkasnya Bisa di upload Ulang Oke Tergantung dari Permintaan tadi Disini Diminta OPK 2B Surat Keputusan Tentang OPK unit Pengelolaan Keuangan Dan kegiatan Disini Yang diminta yang tadi Dan setelah itu Profilnya Kita Kita Filih file yang OPK 2B Kebetulan Saya sudah download Ini OPK 2B Disini Proses penguploadan Ulan Setelah itu Kita Upload juga Yang profilnya Sekaligus Kita Yang profil Upload juga Sambil kita Nunggu ini Apakah Oval ini Harus digunverter Lebih dahulu Ataupun tidak Kita cek Resolusi Dari Ovalnya Yang tadi Sambil menunggu Disini Untuk Ovalnya Berukuran 700 Dan 600 Kebetulan Kebetulan Disini Diminta Biasanya Untuk ukuran Itu Agar Lebih sedikit Disini Sudah Ada tampilan Ya Kayaknya Ini masih tetap Yang kemarin Berarti Tandanya Disini Harus Harus Dikan Terlebih dahulu Kita Comfort Terlebih dahulu Menggunakan Salah satu Aplikasi Saya Comfort Saya kasih tahu Caranya Disini Ada Compress Saya Sudah Saya sering Menggunakan Mini image Ini Ini Compress Depack Ini Compress PDF Saya akan Compress Dua File Tersebut Ya Oke Saya akan Compress Terlebih dahulu Karena Biasanya Untuk Proses Pengupload Agar Tidak Terlalu Lama Dan Cepat Diterima Di Aplikasi Kakak Harus Convert Terlebih dahulu Disini Sudah Selesai Proses Pengupload Sambil Kita Cek Dan Masuk Di Aplikasinya Disini Masih Tetap Ya Proses Loading Untuk Yang Profil Disini Dikurangi 43 Dan 37 Kita Download Yang Satunya Kita Download Juga Kita Cek Untuk Ukurannya Setelah Kita Akan Fresh Disini Menjadi 400 471 Dan Disini Yang WPK2B Disini 368 Kita Cek Lagi Disini Saya Reload Saja Karena Prosesnya Tidak Selesai Saya Akan Pilih Ulang Dan upload Ulang Berkasnya Disini Untuk Yang pertama Kita Pilih WPK2B Dan Disini Untuk Profilnya Biasanya Di bawah 200 Profil Sambil Kita Nunggu Sambil Kita Nunggu Saya Jeddah Terlebih Dahulu Ternyata Disini Masih Belum Bisa Untuk Ukuran Yang 600 Dan 700 Saya Sudah Menjadi 200 Saya Upload Ulang Untuk WPK2B Ini Yang Kapasitasnya 163 Dan Disini Untuk Profilnya Untuk Profilnya 202 Saya Jeddah Terlebih Dahulu Oke Disini Sudah Sukses Ya Teman Teman Lalu Diketahui Disini Untuk File Yang Di Upload Yang Sebelumnya Itu Sebelum Saya Ganti Tanggal 8 Tahun 2022 Sekarang Saya Ganti Di Bulan File Di tanggal 21 Bulan 8 Tahun 2022 Yang Satunya Yang Profil Tanggal 21 08 2022 Dan Perlu Teman Teman Ketahui Untuk Alangkah Lebih Baiknya Titika Meroses Dan Mengupload Di aplikasi Simba Ini Untuk File Yang Dibutuhkan Yaitu Harus Di bawah 200 KB Mungkin Untuk Tutorial Kali Ini Saya Akhir Bagi Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Video Selanjutnya Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Dan Semoga Teman Teman Dalam Kedangan Sehat Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Kalian Tadi Lupa Untuk Menyimpan Dan Mengajukan Ulang Saya Akan Simpan Oke Apakah Anda Yakin Ingin Mengajukan Kembali Proposan Tersebut Saya Ajukan Kembali Oke Berhasil Disimpan Dan Diajukan Kita Masuk Di Bantuan Lagi Di Halaman Dashboard Disini Sudah Masuk Sudah Masuk Lagi Karena Disini Untuk Proses Tanda Buktinya Sudah Selesai Dan Sama Masih Tetap Untuk Proses Tanda Buktinya Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Dan Salam Sejahtera Salam Satu Data Salam Merdeka Sampai jumpa